Entah kemasukan apa, hari ini dia mau menemani saya membuat konten Terpaksa Kenapa sih orang Malaysia, orang Melayu di Malaysia Di bidang restoran atau gedai makan Itu suka mengambil pekerja-pekerja Indonesia Padahal ya, padahal sayang Di Malaysia itu banyak sekali orang asing Ramai sekali orang asing dari berbagai negara Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya bersama istri saya di channel Mr. Bas Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat alfiyat dan dimulakan berizikinya Amin ya Rabbul Alamin Oke, pada kali ini adalah perdana Saya ditemani oleh istri saya membuat konten Istri saya ini pemalu guys Dia tidak mau masuk dalam kamera Entah kemasukan apa Hari ini dia mau menemani saya membuat konten Terpaksa Jangan begitu lah Kamu kan juga ini sebetulnya Juga narsis depan kamera Cuma di Youtube saja Anda itu Tidak pernah Tidak pernah Jain, jaga image Oke Pada kali ini saya akan bercerita Tentang Begini Kenapa sih orang Malaysia Orang Melayu di Malaysia Di bidang restoran atau kedai makan Itu suka mengambil pekerja-pekerja Indonesia Kenapa Kenapa Oke Itu pertanyaan yang sangat bagus Biar tidak stuck disini pembicaraannya Oke Padahal ya Padahal sayang Di Malaysia itu banyak sekali orang asing Ramai sekali orang asing dari berbagai negara Paling ramai menurut saya di Malaysia itu adalah Orang Indonesia Orang ada dari Bangla, Bangladesh Ada dari Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina juga ada disana Oke Tadi pertanyaannya apa? Kenapa? Begitu ya Begini Saya mau cerita begitu ya Saya mau cerita ini berdasarkan apa yang saya dengar Dari orang Melayu sendiri dan Dari segi sudut pandang saya pribadi Yang betulan sudut pandang saya ini Lumayan ada kesamaan dengan apa yang saya dengar dari orang-orang Melayu Begitu Begini Berdasar cerita bos saya gitu Jadi bos Restoran saya waktu itu pernah cerita kepada saya Begitu ya Mereka itu ngambil pekerja dari Indonesia Pekerja Indonesia Karena mereka berpikir bahwa Kita itu seiman Seiman seagama Sama-sama Islam begitu Seperti itu Iya Tapi tidak semua orang Islam sih Eh Maksud saya tapi tidak semua orang Indonesia Yang ada di Malaysia itu beragama Islam Ada yang non-Islam begitu Cuman mereka ngambilnya Kalau keberi Melayu itu Pasti ngambilnya yang kebanyakan yang Islam begitu Mereka juga bilang bahwa Kalau kita seiman Kalau kita seagama Insya Allah Pekerja itu akan Menjaga Kesterilan makanan Menjaga dari makanan-makanan haram Begitu yang Mungkin ada Bisa menjaga dari benda-benda najis Gitu kan Kan kalau Islam itu Sangat menjaga kebersihan Gitu kan Sangat menjaga kebersihan Dan kesterilan suatu makanan Begitu Itu alasan yang paling kuat Kenapa Orang Melayu Suka mempekerjakan Orang Indonesia Apabila punya Restoran atau kedai makan Dan lagi yang Membuat mereka lebih suka Mempekerjakan Mengambil pekerja asal Indonesia itu adalah Karena Dari segi komunikasi itu Lebih mudah Lebih nyambung ya Lebih nyambung Dari segi bahasa itu Ya meskipun Awat-awat agak kekok Tapi lama-lama Akan terbiasa Kesamaan bahasa itulah Yang membuat Pekerja Indonesia Dan Orang Melayu Yang punya kedai ini Tuan kedai ini Akan memudahkan Untuk berkomunikasi Begitu Dan mungkin awal-awal Mereka akan berbicara Dengan menggunakan Bahasa baku Bahasa standard Begitu Bahasa standar Begitulah ya Yang sama-sama dipahami Begitu Yang pertama Dari segi Akidah Seagama Seiman Yang kedua Dari segi Bahasa Lebih nyambung Kalau orang Melayu Mempunyai pekerja Indonesia Begitu Karena bahasanya Hampir sama Saya juga pernah dengar Karena orang Indonesia Katanya pintar memasak Orang Indonesia Pandai memasak Begitu Dan Tidak sedikit juga Kedai-kedai Melayu Di Indonesia Itu Tukang masaknya Itu berasal dari Indonesia Sebetulnya Dari segi Bumbu Makanan Indonesia Dan Malaysia Ini tidak jauh Berbeda Begitu Dari segi Rempah-rempah Begitu Sehingga Orang Indonesia Bila memasak Masakan-masakan Melayu Seagama Seagama Begitu Seagida Yang kedua Dari segi Komunikasi Lebih mudah Kemudian Yang ketiga Adalah Dari segi Katanya Begitu ya Orang Indonesia Pandai masak Sehingga Disana itu Banyak Tukar masak Yang berasal Dari Indonesia Dan Sebetulnya Itu juga Sangat menguntungkan Sangat menguntungkan Bagi orang Indonesia Yang ada di Malaysia Begitu Karena Di satu Gedai restoran itu Ramai Pekerja Indonesia Yang datang Dari berbagai Tulau Begitu Intinya Dari berbagai Syukuh Jadi Kadang Dalam satu Restoran itu Ada Orang Indonesia Yang berasal Dari Etnis Jawa Ada yang Etnis Melayu Ada yang Dari Berbagai kota Begitu ya Ketemu Disana Ada yang Dari Sunda Begitu Ketemu Dalam satu Restoran Begitu Itulah Keuntungannya Bagi kita Begitu Kita bertemu Dengan orang-orang Saudara-saudara Senegara Kita di Luar negara Begitu Terus Apalagi Apalagi ya Saya rasa Itu aja sih Ya Saya rasa Itu aja sih Sebetulnya Ada beberapa Topik Yang Mau saya Bicarakan Tapi mungkin Dini Konten Saja Begitu Atau mungkin Ada yang Mau ditanyakan Lagi Sayang Gak ada ya Oke Itu saja Konten Pada kali ini Kita lanjut Dini Konten Jumpa Dini Konten Saya akhiri Video pada kali ini Namun Sebelum saya Tutup Video ini Saya ingin Mengucapkan Beribu-ribu Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Atau Kesilapan Selama Pembuatan Video ini Apabila ada yang salah Tolong dikoreksi Dan Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Serta like Comment Dan share Oke Sampai jumpa Di News content Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bye Bye Dan Pada kali ini Saya akan Membuat topik Yang mana Topik ini Adalah Berdasar Perspektif Saya Berdasar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa